Mayat perempuan ini. Sesosok mayat ditemukan di lantai 3 Pasar Cempaka RT 12, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah pada Kamis 3 Februari 2022 siang. Diketahui korban bernama Fatmawati ditemukan sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan kondisi korban diketahui warga Jalan Niaga RT 12 RW 02, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Banjarmasin itu sudah tak bernyawa. Bagian wajah korban mengalami luka lebam dan luka bekas sajam di bagian leher. Saat ditemukan korban dalam keadaan tanpa menggunakan busana dan hanya menggunakan celana panjang berwarna merah. Mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung menindak kasus tersebut. Kepolsek Banjarmasin Tengah, Kompol Susilo, lewat kanit reskrim Ibtu, Igusti Ngurah Utama Putra, memimpin penyelidikan perkara ini. Usai melakukan olah TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi, kanit reskrim mengatakan pihaknya belum bisa memastikan penyebab kematian Fatmawati yang diduga berusia 60 tahun itu. Setelah dilakukannya oleh TKP dan pemeriksaan secara kasat mata terhadap tubuh korban ditemukan beberapa luka. Mayat tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Untuk itu, kanit reskrim masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Namun dari kejadian tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan Zakaria, yang berusia 30 tahun, yang tidak lain merupakan suami korban. Dari pemeriksaan di lokasi penemuan mayat, pihaknya juga mengamankan beberapa barang bukti, yakni bekas botol minuman beralkohol, hingga spons bekas noda darah. Saat ini, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tim Liputan Madu TV mewartakan.